Kini kita dengarkan runungan saat teduh yang diterjemahkan dari The Upper Room dari penerbit BPK Gunung Mulia. Selamat mendengarkan. Sahabat RPK, saya Bang Jaya akan membacakan saat teduh Sabtu 6 Januari 2024. Renungan ini ditulis oleh Mark A. Carter dari Oregon, Amerika Serikat. Dengan judul, Satu Hari Pada Suatu Waktu. Bacaan kita pada hari ini terambil dari Masmur Pasal 55, ayat 1-8, dilanjutkan ayatnya yang ke-16-19. Untuk Pemimpin Biduan Dengan Permainan Kecapi Nyanyian Pengajaran Daud Pasanglah telinga, ya Allah, kepada doaku. Janganlah bersembunyi terhadap permohonanku. Perhatikanlah aku dan jawablah aku. Aku gelisah dalam keluh kesah. Aku tergoncang karena teriakan musuh, karena kegaduhan orang fasik. Sebab mereka menimpakan kesengsaraan kepadaku, dan dengan geramnya mereka memusuhi aku. Cantungku berdebar-debar. Kengerian maut telah menimpa aku. Aku takut dan gemetar. Rasa seram meliputi aku. Maka aku berkata, Sekiranya aku diberi sayap seperti merpati, Aku akan terbang dan mencari tempat yang tenang. Bahkan aku akan lari jauh-jauh dan bermalam di padang gurun. Biarlah maut menyergap mereka. Biarlah mereka turun hidup-hidup ke dalam dunia orang mati. Sebab kejahatan ada di kediaman mereka. Ya, dalam batin mereka. Tetapi aku hendak berseru kepada Allah, Dan Tuhan akan menyelamatkan aku. Di waktu petang, pagi, dan tengah hari, Aku mengeluh dan mengaduh dan ia mendengar suaraku. Ia membebaskan aku dengan aman dari serangan terhadap aku. Sebab berduyun-duyun mereka melawan aku. Ketika aku kehilangan pekerjaanku, Keluargaku kehilangan satu-satunya sumber pemasukan keluarga kami. Kecemasan dan ketakutan datang kepadaku. Dan aku merasa sangat terbebani dengan semuanya. Hal yang aku pikirkan pada saat itu ialah, Bagaimana sekarang? Aku selalu membaca Alkitab setiap hari dan aku membaca banyak perikob tentang kekhawatiran. Aku dulu selalu mengingatnya. Tapi terkadang aku suka lupa bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan, Kehidupan tidak akan melemahkan kita. Semua masalah bersifat sementara. Tetapi kasih Tuhan tidak akan berkesudahan. Mengetahui hal tersebut dan hidup dalam kebenaran, Membuat semuanya berubah. Alih-alih kekhawatiran merenggangkan relasi keluarga kami, Justru kami sekeluarga makin dekat, Dan belajar untuk beradaptasi dan mencari jalan keluar. Sudut pandang yang lebih baik dan menenangkan dapat mempermudah kita untuk bertahan di tengah penderitaan, Memperbanyak relasi, Dan menata kembali kehidupan kita. Akhirnya aku mendapat pekerjaan yang lain, Dan keadaanku pun membaik. Sementara itu aku yakin tidak akan mengalami hal buruk itu lagi. Aku mendapat pembelajaran berharga yang mungkin tidak bisa aku dapatkan dimanapun. Mengkhawatirkan hal-hal yang akan terjadi di masa depan, Hanya akan menyakiti kita. Tapi percayalah, Bahwa Tuhan pasti akan memulihkan kita. Satu langkah, Di suatu waktu. Sahabat RPK, Ayat yang meneguhkan kita hari ini, Terambil dari Masmur 55, Ayat 23, Saya bacakan dari terjemahan baru edisi 2. Serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, Maka ia akan memelihara engkau. Dia tidak membiarkan orang benar goyah. Pokok pikiran yang dapat kita renungkan bersama, Yaitu, Mungkin kehidupan mencoba untuk melemahkanku, Tetapi kasih Tuhan, Akan menopangku. Doa syafat kita hari ini adalah untuk mereka yang kehilangan pekerjaan. Sahabat RPK, Kita telah mendengarkan saat teduh untuk hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, Terima kasih telah meyakinkan kami, Bahwa kami tidak perlu merasa takut dengan kecemasan yang datang menghampiri, Karena kami tahu, Bahwa Engkau lah sumber pertolongan kami. Amin. Demikian tadi renungan saat teduh yang diterbitkan BPK Gunung Mulia Dan dicetak oleh PT Aditya Andre Bina Agung, Jakarta Pusat. Untuk berlangganan saat teduh, Hubungi Tamara di nomor WA 0812 9680 6011 Telepon 021 390 1208 Bagi Anda yang mau berlangganan renungan saat teduh Atau rindu untuk mendukung pelayanan renungan saat teduh Untuk dibagikan kepada hamba Tuhan di daerah dan pelayanan penjara Dapat menghubungi nomor WA 0812 9680 6011 Atau telepon 021 390 1208 BPK Gunung Mulia menerbitkan buku-buku teologi untuk pendidikan tinggi, Buku Budi Pekerti dan Pendidikan Agama Kristen, PAK, Buku Rohani Anak dan Remaja, Buku Rohani Dewasa, Buku Motivasi, dan sebagainya. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi e-commerce Di nomor WA 0878 8005 7922 Telepon 021 390 1208 Tuhan memberkati Tuhan memberkati